Pemirsa kembali di Breaking News Berita 1 News Channel bersama saya, Cakri Miller. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB resmi diberlakukan di wilayah DKI Jakarta mulai hari ini. Untuk melihat kondisi terkini di wilayah DKI, kita bergabung dengan reporter Anggita Ulandewi dan juru kamera Yusuf Fajar serta pilot drone Muhassin Jalal langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta. Ya, Anggita, bagaimana kondisi terkini dari pantauan Anda di kawasan Semanggi setelah diberlakukan PSBB per hari ini? Ya, Cakri, setelah tadi kami sempat memantau kondisi jalan protokol di Jakarta, salah satunya di Jalan Jenderal Sudirman, di mana kondisi tadi sangat lengang, begitu pun juga kondisi saat ini di Jalan Semanggi terlihat sangat lengang. Memang masih ada kendaraan yang melintas, yaitu kendaraan pribadi, baik itu roda 2 dan juga roda 4, dan juga untuk transportasi umum seperti bus Transjakarta juga masih melintas di kawasan Semanggi. Terkait dengan kondisi aktivitas warga di kawasan Semanggi saat ini, memang tidak ramai, dan saya hanya melihat ada beberapa orang saja yang melintas di halte bus Transjakarta Semanggi, dan begitu pun dengan penumpang yang berada dalam bus Transjakarta, memangnya tadi hanya di dalam satu bus hanya ada 1 sampai 4 orang paling banyak, karena memang selain pembatasan aktivitas warga, untuk angkutan umum juga ini dibatasi hanya sampai 50% ketika akan mengangkut penumpang. Dan pembatasan dari penumpang untuk angkutan umum juga ini berlaku bagi pembatasan penumpang untuk kendaraan pribadi roda 4, di mana hanya dibatasi hingga 50% dan untuk ojek online saat ini tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang, kecuali untuk mengangkut barang ataupun makanan. Aturan-aturan ini tertuang dalam peraturan gubernur tentang PSBB yang sudah ditekan oleh gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, di mana DKI Jakarta menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 dan masuk dalam wilayah zona merah penyebaran virus. Kemudian untuk aktivitas warga yang dibatasi, gubernur juga mengimbau bahwa warga yang berkumpul lebih dari 5 orang, ini nantinya akan ditindak tegas oleh aparat keamanan, hal itu dilakukan untuk tetap memperlakukan physical distancing sesuai dengan himbawan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk memutus penyebaran COVID-19. Dan kami memantau sejak sepanjang perjalanan kami dari kawasan Sudirman tadi hingga kawasan Semanggi, saat ini kondisi jalan sangat lengang, aktivitas warga yang masih beraktivitas di luar ini kami melihat masih ada warga yang berolahraga di kegiatan outdoor seperti bersepeda dan juga melakukan lari pagi. Padahal ini gubernur sendiri sudah mengimbau kepada warga agar tidak beraktivitas di luar rumah jika memang tidak mendesap. Dan selain itu kami juga melihat untuk pengamanan, ini tidak ada pengamanan khusus sepanjang dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga kawasan Semanggi, hanya ada petugas-petugas kepolisian lalu lintas yang berjaga di pos-pos penjagaan lalu lintas seperti contohnya di tempat saya berada saat ini, ada satu orang personil yang stand-by begitu di pos keamanan untuk berjaga-jaga atau mengantisipasi jika nantinya terjadi masalah lalu lintas di sekitar kawasan Semanggi ini. Cakri. Anggita, itu kalau pemantauan atau pengawasan terkait dengan jalannya lalu lintas, Bagaimana dengan kondisi masyarakat yang tidak semuanya memang masyarakat atau karyawan yang work from home di saat PSBB ini? Apakah Anda melihat di situ ada petugas atau yang masih terus bisa mengingatkan kepada masyarakat? Tadi juga nampak beberapa sopir taksi yang juga masih berhenti di sekitar pinggir jalan dan mereka berkumpul. Apakah ada petugas yang terlihat untuk mengingatkan, untuk menjaga jarak, social distancing dan physical distancing saat ini di kondisi PSBB hari ini, Anggita? Ya betul Cakri, di pelaksanaan PSBB pertama hari ini di Jakarta memang saya tidak melihat adanya petugas khusus yang ditugaskan untuk memperingatkan warga untuk tidak berkerumun atau berkumpul lebih dari 5 orang di kawasan tempat umum. Benar tadi yang Anda katakan seperti adanya sopir taksi yang parkir di pinggir jalan dan juga berkumpul ini di seberang Plaza Semanggi, tepatnya di depan Polda Metro Jaya ada beberapa unit mobil taksi yang diparkir di sana dan terkait dengan warga-warga yang berkumpul ini kami belum melihat adanya petugas khusus yang nantinya akan ditugaskan untuk membubarkan masa. Namun saat ini saya melihat di belakang saya ada petugas diskhub yang kebetulan sedang berpatroli untuk melihat kondisi lalu lintas di sini dan juga mungkin operasional dari kendaraan umum yang sudah sekali lagi sudah ditegaskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membatasi penumpang baik itu untuk angkutan umum berupa taksi konvensional ataupun taksi online ini dibatasi penumpang dan juga untuk kendaraan pribadi juga dibatasi jumlah penumpang di dalam mobilnya. Dan terkait dengan kepatuhan dari masyarakat untuk mengikuti himbawan pemerintah ini ada kami melihat tadi beberapa warga yang melanggar begitu peraturan yang diterapkan pemerintah terkait dengan physical distancing seperti contohnya untuk transportasi roda dua atau motor ini sudah dihimbau oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak membonceng dan itu tidak hanya berlaku untuk transportasi ojek online saja namun juga termasuk pengendara roda dua untuk angkutan pribadi ini ditegaskan Gubernur tidak boleh membonceng penumpang lainnya untuk secara disiplin memperlakukan physical distancing sesuai dengan himbawan Kementerian Kesehatan dan juga organisasi kesehatan dunia. Dan terkait dengan physical distancing dalam angkutan umum atau transportasi ini Gubernur DKI Jakarta juga dalam peraturan Gubernur dalam kebijakannya disebutkan bahwa terkait dengan kendaraan pribadi ini hanya diperbolehkan untuk dioperasionalkan ketika akan melakukan pembelian kebutuhan bahan pokok dan juga untuk melakukan kegiatan yang dikecualikan seperti kegiatan di pemerintahan dan juga sektor-sektor swasta yang dikecualikan seperti bank ataupun retail dan saat ini Cakrik kami masih melihat kondisi di sekitaran halte bus Semanggi ini hanya ada sejumlah orang saja, beberapa warga saja tidak sampai 10 yang berlalu-lalang di halte bus begitu pun juga mereka yang menaiki bus Ransjakarta ini sangat dibatasi jumlah penumpangnya dan terkait dengan penjagaan saat ini kami melihat petugas yang berada atau standby di kawasan Semanggi adalah petugas dari kepolisian lalu lintas dan juga dari dinas perhubungan Cakri Terima kasih Anggita, ini adalah PSBB hari pertama kita harapkan hari pertama ini menjadi evaluasi bagi petugas, bagi masyarakat juga untuk bisa patuh dan disiplin melakukan PSBB di 13 hari ke depan Terima kasih Anggita untuk laporannya, selamat bertugas kembali Pemirsa, demikian laporan reporter Anggita Wulandewi Juru Kamerai Sufajar dan pilot drone Muhasin Jalal dari kawasan Semanggi, Jakarta